Pria yang diduga pencopet ini ditemukan tewas di kawasan Temon, Kulon, Progo. Petugas tidak menemukan identitas, hanya tiket kereta Tansaka di urusan Jakarta-Yogyakarta atas nama Marhayani dan dua telepon genggam. Sebelumnya polisi khusus kereta api Tansaka mengejar pria diduga sebagai pencopet. Pelaku melarikan diri dan nekat melompat dari atas kereta. Kasus ini masih diselidiki oleh petugas. Dia sempat menarik kamera, menarik kamera, terus dia copetnya tersebut, informasinya dari pengawalnya, pofiskanya itu dia buka pintu langsung lompat. Seperti itu Pak. Ya melarikan diri.